Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejarah terbesar ini banyak pesertanya, 47. Biasanya nggak pernah sampai segini ya. Oke, hari ini saya akan coba, kita akan bahas sama-sama tentang pertidaksamaan, soal mudah tapi sering keluar. Misalnya bisa menjawab ya, tadi kalau sama Pak Parijal berapa soal nak? Sama Pak Parijal tadi 3 soal ya, ini maunya 10 soal selesai gitu ya. Baik, sebentar. Saya langsung ke soal saja, kita mulai dari soal SPN-CTN tahun 2014 seperti 614. Oke, ini mau dikerjakan dulu? Atau langsung saja kita ke pembahasan? Kerjakan dulu, berarti waktunya harus ada ya, berapa menit? Dua, tiga. Oke, saya beri waktu dua menit. Bisa makan saja waktunya. Silahkan. Oke, selamat menikmati. Ada yang sudah menjawab? Ada yang sudah dapat jawabannya? Oke. 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 Ada yang menjawab A, ada yang menjawab E. Tapi banyak yang A ya. Tapi banyak itu belum tentu benar. Ini Arifin A, Indah A, Mariana A. Sudah berapa orang yang menjawab? Ada yang menjawab A, ada yang menjawab E. Berarti mana yang benar nih? Tapi kebanyakan saya lihat menjawab A. Kita bahas, nak. Saharul belum menjawab itu. Dia tadi bilang waktunya dua menit, tapi dia belum menjawab. Halo? Kita bahas langsung. Apa jawabannya? Masih menghitung ya? Baik, saya bahas saja. Ini bentuknya adalah bentuk pertidaksamaan bentuk akar. Jadi kalau bentuk akar, hati-hati sama yang ada di dalam akarnya untuk menentukan penyelesaiannya. Ini kebetulan dua buah ruas akarnya itu adalah bentuk akar kiri-kanan. Jadi kalau dia misalnya ada bentuk. Ini saya bahas langsung ya. Oke. Iya. Oke, ma'am. Oke, biar jangan banyak terbuang waktunya ya. Biar banyak soal yang dibahas. Oke, ini X kuadrat dikurang 2X lebih kecil dari 3X tambah 6. Ini apa yang kamu lakukan ketika mau menyelesaikan ini? Karena dia kiri-kanan bentuk kuadrat, akan lebih mudah diapakan? Dikuadratkan menggodolnya. Dikuadratkan dua-dua. Hasilnya itu adalah, iya benar, X kuadrat dikurang 2X lebih kecil dari berapa? 3X tambah 6. Gitu ya. Lalu jadikan satu ruas ya, X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 lebih kecil dari 0. Ini sederhana bentuk persamaan kuadratnya. Kamu bisa faktorkan menjadi apa? X kurang 6X tambah 1, ma'am. X kurang 6X tambah 1. X kurang 6X ditambah X kurang 6X tambah 1. Gitu ya. Nah, ini kalau dibuat di dalam garis bilangan, saya buat di sini garis bilangan, di sini berarti kan pembuat 0-nya adalah X sama dengan minus 1 dengan X-nya sama dengan berapa? 6. Maka dia punya impunan penyelesaian ini. Iya kan? Mem, di persamaannya salah, Mem. Di persamaan Mem itu salah, Mem. Seharusnya minus 6, Mem. Oh iya, minus 6. Oke, saya ganti ya. Kok suaranya ini ya? Apa, berbunyi-bunyi apa gitu? Oke, ini salah ya? Saya hapus dulu. Berarti ini salah ya? Iya kan? Udah pas, Mem. Ini berapa itu? Ini pas. Tinggal X, 42 kurang 5X, baru kurang 6. Saya ganti ya. Ini tadi di kurang 6 ya? Kurang 6. Berarti persamanya X kurang berapa? X kurang 6 dikali X tambah 1. Maka kita punya faktor X-nya sama dengan minus 1 dengan 6 gitu ya. Kalau secara hasil, karena dia lebih kecil, ini adalah impunan penyelesaiannya. Seperti itu. Makanya tadi banyak yang jawab 6. Tapi hati-hati untuk pertidaksamaan bentuk akar, kita harus lihat syarat. Syarat yang di dalam akar, nilai tidak boleh bernilai apa? Tidak boleh 0, Mem. Tidak boleh negatif, Mem. Iya, tidak boleh negatif. 0 boleh ya? Berarti di sini ada syarat yang kedua yang perlu kamu perhatikan. Itu tadi yang buat banyak jawabannya A. Cepat selesai. Hati-hati. Ini X lebih besar sama dengan, X-nya lebih besar sama dengan 0. Maka kamu akan dapati X dikali X kurang 2. Ini pembuat 0-nya ya. Lebih besar sama dengan 0. Maka kamu punya titik X-nya sama dengan 0. 0, gimana? Ini 0. Oke, dengan titik X-nya sama dengan 2. Lebih besar berarti arahnya ke mana? Kanan. Kiri dan kanan ya, kalau lebih besar. Nah, berikutnya yang satu lagi ada syarat satu lagi kan? Syaratnya itu adalah 3X nih. Poinnya 3X ditambah 6 harus juga lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Dan ingat nih, ini tadi yang, ini kan dia lebih kecil. Tandanya tidak penuh ya. Kalau yang 0 sama berapa tadi? 0 sama 2, ini penuh. Nah, untuk syarat yang ketiga, kamu perhatikan di sini. X itu lebih besar sama dengan berapa? Minus? 2, Mem. Minus 2. Minus 2 itu beradanya di mana? Di sini ya. Minus 2. Nah, yang jadi yang kamu cari di sini adalah, ini X sama dengan minus 2. Yang dia diarsir berapa kali? Yang diarsir 3 kali. Yang diarsir 3 kali itu adalah X-nya berada di antara min 1 sampai 0. Atau X-nya itu berada di antara berapa? 2 sampai 6. 2 dan 6, berarti jawabannya apa? E, Mem. Jawabannya E, berarti yang benar yang E ya. Tadi salah satunya ada adilita, saya lihat. Jadi hati-hati untuk pertidak sama ini mudah, tapi hati-hati. Jangan mau cepat selesai saja. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Soal 2014 dengan tipe yang berbeda. Kalau ini lebih sederhana, dia tidak akar, tapi dia dalam bentuk pecahan. Oke, saya kasih waktu, 1 menit. 1 menit saja ya, biar cepat. Silahkan. Dikerjakan dulu. Oke, sudah ada empat orang yang menjawab. Apa jawabannya? Ini jawabannya yang mana nih? Yulpiansa E ya? Andi A, Arifin E. E. Ini sama nih jawabannya. A, E, A, E ya kan? Sama seperti tadi. Bisa? Sudah, sudah berlalui satu menitnya. Kita lanjut pembahasannya. Sudah, bisa kita lanjut pembahasannya. Oh, yang tadi soal sebelumnya. Belum selesai ya? Belum ada yang jawab nih? Belum ada yang jawabannya. Siapa tadi yang buka suara? Oke. Sepertinya agak lebih lama ya. Halo. Baik, saya bahas saja ya. Biar ini nanti untuk yang berikutnya kamu latihan lagi ada di soal, ada di soal psikologi latihan untuk pertidaksamaan. Baik, ini sudah ada mulai ada yang menjawab ini. Siapa yang sudah mulai menjawab? E, Azahami. Ya, Sahrul A. Wah, ini berlebih beragam ya jawabannya ya. Siapa? Yulpiansa B ya. Oke. Kita lihat jawaban yang benar yang mana. Kita lihat ke pembahasannya. Baik. Di sini pertidaksamaannya adalah bentuk pecahan. Jadi, bentuk pecahan yang perlu kamu perhatikan dari pecahan adalah di penyebut. Nanti kamu hati-hati di penyebutnya. Karena penyebut dalam pecahan tidak boleh nol. Oke. Kita mulai ya. Baik. Kita mulai. P per P kurang 2. Ini tadi kan lebih kecil dari P kurang 1 per P tambah 2. Oke. Ini supaya lebih mudah kamu jadikan saja dalam satu ruas. Boleh ini pindah kemari, boleh ini pindah kemari. Terserah. Oke. Kalau dia dipindahkan ke ruas kiri semuanya, maka kamu akan dapati P kurang 2 dikurang P kurang 1 per P tambah 2. lebih kecil sama dengan 0. Seperti itu ya. Maka bentuk ini, ini samakan dulu. Samakan dulu penyebutnya. Maka kamu akan dapati P dikali P ditambah 2 dikurang. Di sini P kurang 1 dikali P kurang 2. Seperti itu ya. Oke. Sampai di sini paham ya. Di sini kamu akan dapati P kurang 2 dikali P tambah 2. Lebih kecil sama dengan 0. Baik. Dari sini kita akan dapati nilai yang di atas itu adalah P kuadrat ditambah 2 P. Dikurang berapa? Dikurang berapa? Bisa langsung. P kuadrat ya. P kuadrat dikurang 3 P ditambah 2 ya. Ditambah 2. Ditambah 2. Untuk penyebut tidak perlu lagi kamu kalikan. Karena dia sudah dalam perkalian untuk dapat faktor-faktornya. Maka dari sini P kuadrat sama P kuadratnya habis ya. 2P dikurang-kurang berarti kamu akan dapati nilainya berapa? 5P. Ya. Dikurang siapa? Dikurang 2. Maka dapat ini P kurang 2 dikali P tambah 2. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini adalah kamu sudah ketemu sama faktor-faktor pembuat 0 dari komponen pertidaksamaan pecahan tersebut. Nah, dari sini kamu bisa buat nih. Kita tinggal ambil titiknya. Titik pembuat 0 itu ada berapa? Ada P sama dengan minus 2. Ini P sama dengan minus 2. Kemudian ada nilai P sama dengan 2. Oke, ada nilai P sama dengan 2. Dan ada nilai P sama dengan 2 per 5. 2 per 5 itu adanya di mana? Di sini ya. Nilai P 2 per 5. Ini paham ya? Dari mana 2 per 5? Ini. Ini kamu lihat. Yang di sini 5P kurang 2. Pembuat 0-nya adalah? Eh, terbalik. Ya, 2 per 5. Yang ini P kurang 2 sama dengan 0. Kalau pembuat 0-nya berarti P-nya harus sama dengan 2. P tambah 2 sama dengan 0. Maka pembuat 0-nya adalah P sama dengan minus 2. Nah, kamu punya, di sini kamu punya daerah-daerah yang bisa diselesaikan. Yang bisa ditentukan, diuji. Jadi, uji aja titik yang paling mudah. Titik yang paling mudah itu adalah 0. 0 tidak ada kan? Nah, 0 itu adanya di sini kan? Nah, kalau kamu uji P sama dengan 0, kamu substitusikan ke dalam pertidaksamaannya, maka hasilnya adalah sama dengan berapa? Kita uji. Boleh di sini uji. P sama dengan 0, berarti minus 2. Benar ya? Minus 2 per berapa di sini? Per? Halo, suaranya. Kalau P-nya sama dengan 0, maka diuji dapatnya berapa? 0 lebih kecil daripada minus setengah, Mem. 0 lebih kecil, minus setengah lebih kecil dari 0. Ini kan hasilnya min 2. Ya kan? Per. Ini hasilnya min 2. Dikali berapa ini? Ini hasilnya adalah berapa? Min 4, Mem. 2. Ini kan min-min positif, kan? Berarti ini bernilai apa di sini? Bernilai, po? Positif. Iya. Ini bernilai positif. Nah, kalau di pertidaksamaannya kan dia, kalau dia tidak ada titik yang kembar, maka dia berselang-seling, ya. Ini, nih. Negatif, ya. Ini, apa? Ini, nih. Negatif, benar. Ini negatif. Dan ini hasilnya adalah, po? Positif. Yang diminta di pertidaksamaan ini, dia bernilai apa? Negatif, Mem. Nilai yang negatif. Berarti imporan penyelesaiannya yang benar, yang mana nih yang tepat dari soal? C, Mem. Iya, jawabannya C. Jadi, simpel sih. Nggak usah perlu kamu kalikan simpel. Dan saya rasa sering keluar, ya. Setiap SBM di matematika dasar, ya. Keluar. Maka, jangan dilewatkan soal tentang pertidaksamaan. Oke. Maka dari sini, kamu jawabannya yang tepat adalah si C. Oke, paham semuanya? Kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut di soal yang ketiga. Nah, ini juga bentuk pertidaksamaan, tapi hati-hati dalam penyelesaiannya. Oke. Ini hasilnya sama dengan berapa? Silahkan. Atau langsung aja dibahas? Gimana? Ini bisa dikerjakan sendiri. Kita lewati. Kita kerjanya saja, Mem. Kerjanya. Oke, langsung aja ya dibahas ya. Biar banyak soalnya. Nanti kamu saya beri lagi soal latihan. Kalau tidak paham bertanya lagi. Baik ya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan. Saya sudah nyiapkan banyak soal untuk dibahas. Ternyata. Ini 12 per X tambah 1. Ini lebih kecil dari siapa? X per 6. Tapi sama-sama nih ya. Aktif ya. Jangan saya sendirian. Maka yang kamu lakukan pertama kali ngapai? Diapai dulu? Pindah ruas, Mem. Iya, sama seperti tadi kan. Sederhana. X tambah 1 dikurang X per 6. Lebih kecil dari 0. Lanjut. Setelah itu apa yang dilakukan? Sama kan penyebut, Mem. Iya, berarti ini jadi berapa? 72 dikurang X kuadrat tambah X. X kuadrat ditambah X. Ini tadi tambah 1 nggak? Bukannya dikurang X? Kurang X kan? Hati-hati ya. X kuadrat kurang X pada berapa? Per X tambah 1 kali 6. Gitu kan? Lebih kecil dari berapa? Iya, benar. Dari 0. Jadi ini nggak usah diinikan lagi. Tidak perlu lagi di faktor dikalikan lagi. Oke, lanjut. Setelah itu apa yang dilakukan? Kita susun ya. Kalau disusun ini jadinya apa? X kuadrat. Iya. Dikurang X. Tambah 72. Kalau nggak disusun juga boleh. Tapi supaya kamu paham disusun dulu. X tambah 1. Lebih kecil dari 0. Supaya ini tidak ada negatif, kita kalikan negatif kan? Iya. Kalau dikalikan negatif, maka apa yang perlu diingat? Ketika suatu... Tandanya berubah, Mem. Tandanya berubah, Mem. Kalau ini kita kalikan negatif, ini hasilnya jadi apa? X kuadrat. Di? Ditambah X. Ditambah X kurang 72. Tambah X. Per 6X tambah 1. Ini jadi tanda? Lebih besar dari 0. Ini besar dari 0. Oke. Kita faktorkan ya. X di? Ini 72. Faktornya berapa? Ditambah 9. X. X? Kurang 8. Jadi kurang 8 per 6X tambah 1. Gitu ya. Besar dari 0. Nah sekarang kamu sudah dapat pembuat 0-nya. Jadi enak nih, kalau sudah dapat pembuat 0-nya, kita punya pembuat 0-nya angka berapa aja? Sama-sama. Pembuat 0-nya berapa aja? Minus 9. Minus 9. Minus 9. Terus? Minus 8. 1 dulu ya. Yang bawah ya. Eh, minus 1. Ini baru ada 8. Gitu ya. Oke. Kamu sudah punya pagar nih. Ya, ma'am. Oke. Yang ini karena dia tidak boleh sama dengan 0 semua ya, lebih kecil, makanya ini saya buat seperti ini. Nah, uji. Setelah itu diuji. X yang mudah. Yang mana yang mudah? 0 tidak ada kan? Tidak dipakai kan? Maka kamu bisa uji. Uji X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berada di mana? Di sini dia. X sama dengan 0. Yuk, diuji. Berapa hasilnya? Jadi berapa? 9 kali min 8 per 6 kali 1. Positif atau negatif? Negatif, ma'am. Negatif. Berarti di sini kan negatif, negatif, negatif. Ini apa? Positif. Positif, ma'am. Berarti ini positif. Nah, sudah ketemu nih. Mana jawabannya? Yang tepat? E, ma'am. Oke. Bisa paham ya. Jadi intinya kamu cari faktornya saja. Dapat pagar, buat 0. Bagarnya kamu uji. Jadi kalau dia dalam pecahan. Dan untuk seluruhnya nanti di pertidaksamaan. Ini tahun 2015. Kita naik ke tahun 2016. Tahun 2016 kan sejenis? Lewat ya. Mem, itu tadi salah jawabannya, Mem. Mana? B itu, Mem. Apa ini? X lebih kecil dari? Eh, min 1 kan? Min 1 loh. Bukan 1, Saharul. Hati-hati, Saharul. X pembuat 0-nya. Yang diambil positif atau negatif, Mem. Yang positif seharusnya, Mem. Yang diminta. Ini kan tadi ini, yang positif kan? Oh, yang diminta positif ya? Iya, Mem. Oh, iya. Oke lah, saya ralat. Berarti jawabannya adalah siapa? B. Yang diminta X yang besar. Kita uji ke sini tadi ya. Iya, Mem. Ini tidak memenuhi kan? Tidak memenuhi. Berarti jawabannya adalah siapa? B. Oke, berada di antara min 9 sampai min 1, dan X-nya lebih besar dari 8. Oke. Bisa? Oke, Mem. Lanjut ke soal 2016. Ini bagaimana bisa sendiri menyelesaikannya? Kita cari tipe soal yang lain. Karena waktunya saya lihat ini sudah lewat nih. Iya, Mem. Kita coba ya. Ini bisa sendiri ya? Bisa sendiri ya? Insya Allah, Mem. Insya Allah ya. Kita lewati ya. Oke, baik. Nah, ini tipe sudah masuk ke pertidak samaan nilai mutla. Masih ingat ya nilai mutla? Apa itu nilai mutla? Definisinya. Oke. Nilai mutla itu adalah yang di dalamnya bisa bernilai negatif dan positif, tapi hasilnya selalu bernilai positif. Oke. Ini mau dikerjakan dulu atau bagaimana? Kok sarul aja yang menjawab dari tadi? Ya, gitu banyaknya orang. Kerjakan aja, Mem. Gimana? Siapa nih yang baru menjawab tadi? Kerjakan aja, Mem. Kerjakan aja ya. Nanti kalian latihan di soal yang saya kirim ke psikologi ya. Oke. Baik. Nah, ini. Kalau dia bentuknya tetapi sama-sama. Kerjakannya tetap sama-sama ya. Biar kalian sekaligus latihan. 2X kurang A lebih kecil dari 5. Dan diketahui X itu berada di antara min 1 sama 4. Nah, ini adalah hasil penyelesaian dari nilai mutlaknya. Berarti kan. Yang ditanya, berapakah nilai A? Apa yang kamu lakukan? Untuk mengerjakan ini, saya kasih kata kuncinya. Kalau ada sebuah nilai mutlak, nilai mutlak X. Ini X. Ini nilai mutlak X. Ini kan ada dua nilai. Dia bisa min X sama X. Ini simpelnya saja. Nah, kalau ada sebuah fungsi nilai mutlak X. Ini lebih kecil dari 0. Maka kamu lebih kecil dari A. Konstanta A ya. Maka kamu bisa buat X itu berada di antara berapa? Min A sama A. Ini konsep kan? Di kelas 1. Nah, kalau X-nya lebih besar dari A, maka kamu bisa buat nilai X itu berarti lebih kecil min A. Atau nilai X yang memenuhinya itu lebih besar dari si A. Mesti ingat ya. Ini dasarnya untuk menyelesaikan masalah nilai mutlak. Nah, dari sini maka kamu bisa lihat di tandanya lebih kecil. Lebih kecil. Berarti ini bisa kita ubah menjadi apa? 2X. Yuk. 2X kurang A di antara min 5 dan 5. Iya, dia berada di antara 5 sama minus 5. Gitu ya. Oke. Nah, ini kamu akan dapati nilainya. Kan dia masih, yang dimintakan adalah nilai X sama dengan. Maka kita ubah ini sama-sama di tambah A seluruh ruasnya. Maka kita akan dapati ini jadinya apa? 5 tambah A, yang di sini A kurang 5. Oke, boleh. A kurang 5. Setelah itu X-nya itu berada di antara berapa? 5 tambah A per berapa? Per 2. Per 2. Yang di sini A kurang 5 per 2. Nah, dari sini sebenarnya kamu sudah dapat nilai. Karena kan sudah diketahui. Simple ya, soalnya ya. Kamu boleh ambil salah satunya, pasti sama nilainya. Saya ambil yang positif. Misalnya ini, 5A. Ini kan dia sudah dapat nilai X-nya berada di antara A kurang 5 per 2. Dan 5 tambah A per 2. Maka di sini kamu akan dapati 5 tambah A per 2. Itu sama dengan berapa? 4. Berarti A-nya sama dengan berapa? 3. 8 per 5. 8 per 5, 8 kurang 5 dong. Kan ini tambah. Iya, 8 kurang 5. 8 kurang 5. Sebenarnya adalah di 3. Hati-hati ya. Jangan dibuat tambah jadi kali ya. Hati-hati. Jangan kali jadi tambah juga. Oke, berarti jawabannya di 7. Ya, nak. Bagaimana tadi? Bagaimana? 4-nya itu dapat dari mana, ma'am? Tadi kan ini kita sudah dapat nih konsepnya. Nih ya, sudah dapat kan? Di soal sudah diketahui. X, nilai X ini di mana X berada di antara min 1 sampai 4. Berarti ini penyesuaiannya ke sini. Sama. Bisa, Eca? Halo, Eca. Bisa, em. Paham ya? Oke, dari situ ya. Jadi, ini himpunan penyelesaian X-nya sudah diketahui. Kita tinggal nyari variable A yang memenuhi supaya nilai itu benar. Supaya pertidak samaan itu menjadi benar. Intinya itu dia. Oke, bisa ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Tahun 2018. Nah, ini adalah penyelesaian dari yang dia bentuk pertidak samanya gabungan antara ada variable X sama dengan bentuk akar. Tapi enggak masalah ya. Ini kan tinggal memindahkan ruas saja sama konsepnya seperti tadi. Jadi, intinya kalau di akar kamu harus cek nilai di dalam akar itu harus lebih besar dari 0. Jadi, ketika kamu menyelesaikan ini, ini sama saja langkahnya. Yuk, sama-sama. Ini cepat nih kok. Simple hasilnya. X dikurang akar 6 kurang X. Ini kan lebih besar sama dengan 0. Kita ubah ruas boleh ya? X ini lebih besar dari berapa? Akar 6 kurang X. Supaya akarnya hilang diapa kan? Kuadrat kan? Ya. Dapat hasilnya X kuadrat lebih besar dari berapa? 6 kurang X. Gitu ya? Kurang X. Pas ya? Berarti kalau dijadikan satu ruas, X kuadrat ditambah X kurang 6. Tambah X dikurang 6. Sudah dapat ya? Dibisa dari 0. Sudah? Sudah dapat nih ya? Yuk, berapa yuk? Ayo. Bias cepat. Ini? X tambah 3, X kurang 2. X tambah 3, X kurang 2. Luat 0-nya berarti, oh ini sudah langsung saja ya. Lebih besar dari 0-3 sama 2. Berarti ini arahnya ke kiri dan kanan ya. Jawabannya adalah? A ya? Mas. Oke. Iya, ma'am. Oke. Bisa ya? Ini dalam akar. Kita lanjut ke soal tahun 2019. Nah, ini tadi lanjutan dengan nilai bentuk, nilai mutlak yang seperti soal 2017 tadi. Oke? Kita mulai nih. Ada pertidak samaan. Saya tadi dikasih konsep. Maka yang kamu lakukan untuk pertidak samaan ini, 3 dikurang. Akar X tambah 1 lebih kecil dari 2. Apa yang pertama kali dilakukan? Halo? Jangan pusing, lihat mutlaknya ada 2 kali. Kita bisa mereduksi mutlak itu satu-satu. Oke? Di sini kan kita sudah punya konsep nih. Anggap saja ini satu buah nilai. Maka ini kita bisa buat nilai itu adalah 3 kurang X tambah 1. Lebih kecil dari 2. Konsepnya tadi ini jadi apa? Berada di antara. Begitu kan? Iya. Iya, Ma'am. Oke, lanjut. Setelah ini apa yang dilakukan yuk? 3-nya pindahkan. 3-nya pindahkan. Kamu dapat ini. Berapa kalau 3-nya dipindahkan? Ini berapa? 2 kurang 3 minus 1, Ma'am. 1. Terus ini? Ini minus 1. Ini berapa? Minus 5, Ma'am. Ini minus 5. Kalau kita kali negatif semua, apa tadi syaratnya kalau tanda pertidak samaan kalau dikali negatif? Berubah tanda, Ma'am. Berubah tanda. Oke? Tapi juga berubah posisi ya untuk yang ini sama ini ya. Karena dia berubah tanda tadi ya. Ini hasilnya apa? X tambah 1. X tambah 1. Lebih besar 5. Hati-hati. Lebih kecil 5, Ma'am. Jadi posisinya berubah. Karena dia ini 5. Ini lebih kecil berapa? Lebih besar dari sah? 1. Lebih besar dari 1. Oke, bisa sampai di sini ya. Bisa. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, kita punya 2 pertidak samaan. Kan dia ada harga 2 mutlak di situ. Oke. Ini artinya, ini artinya kita punya nilai berapa? Ini tadi berapa? Berapa 1 ya? Oke, kita punya nilai harga mutlak X tambah 1 itu lebih kecil dari 5. Oke. Bisa ya? Nah, ini kita bisa dapati X tambah X ditambah 1 itu lebih kecil. Ini yang pertama ya. X tambah 1 itu lebih kecil dari 5. Lebih besar dari minus 5. Sampai di sini, paham ya? Oke. Maka kita dapati X itu berada di antara berapa? 4 dan minus 6. Itu satu ya. Yang kedua, kita punya, punya lagi, dari pertidak samaan ini, harga mutlak X tambah 1 itu lebih besar dari berapa? Satu. Satu. Berarti kita punya konsep lagi nih. X tambah 1 lebih kecil minus 1 atau lebih besar 1. X tambah 1 lebih besar dari 1. Dari sini kita dapati X-nya lebih kecil dari berapa? X-nya lebih kecil dari 0 atau X-nya berapa? 2 mem. Atau X-nya? Ini X kok lebih kecil dari, lebih besar dari 0. Hati-hati nih. Ikuti aja si Sahrul ini lah. Sorry, men. Gantuk ya, mendung. Gantuk si Sahrul. Sorry, men. Sorry katanya. Ini hasilnya berapa? Minus 2. Yang ini berapa? X-nya lebih besar dari 0. Ya, kita gabungkan antara satu-dua itu kan satu bagian. Jadi gabungkan impunan penyelesaiannya. Gabungkan impunan penyelesaiannya buat aja dalam garis bilangan. Ya. Yang pertama, tadi si X itu berada di antara minus 6 sampai 4. Ini itu kan? Berarti daerah penyelesaiannya ini ya. Ini ya. Oke. Nah, yang kedua dia berada di antara minus 2. Dan berapa? Kok di antara? Minus 2. Ini ya. Sama 0 ya. Nolnya di sini ya. Nol berarti ke sana ya. Lebih besar dari 0. Nah, yang diarsir dua kali itu yang mana? Antara satu dan duanya kan harus satu penyelesaian. Berarti jawabannya apa ya? D, ma'am. Bisa ya? Mudah kan? Jadi jangan lihat mutlaknya dua kali. Kerjakan aja sesuai dengan konsepnya. Konsep dasarnya. Ini simple. Oke. Saya. Sudah paham? Lanjut. Lanjut ya. Ini nomor berapa ini? Saya pun nggak tahu nomor berapa udah dikerjakan. Oke. Baik. Sekitar lanjut ke SBM 2019. Tapi berbeda sedikit. Ini bentuk logah. Logaritma. Berarti kamu harus ingat kembali nih sifat-sifat logaritmanya. Oke. Ini dari dasar ya. Dari dasar dulu. Coba perhatikan bentuk bersama logaritma. Kalau kamu lihat di sini ada logaritma AX. Itu artinya sama juga dengan A logaritma X. Sejenis ya. Mungkin tidak terbiasa lihat ini. Lihat ini sama saja nilainya. Oke. Nah. Ini supaya lebih mudah dari soal. Saya ambil dari soal ini. Dari soalnya. Di sini kita bisa pakai misal. Supaya mudah. Karena bentuknya adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Saya perhatikan. Oke. Nah ini kamu bisa dapat. Misalkan kalau misalnya M itu adalah A logaritma X. Maka kamu dapati pertidaksamaan ini menjadi apa bentuknya? M kuadrat. Ditambah. Halo. 4M. 4M. 4M ditambah 3. Tambah 3, M. Lebih kecil 0. Oke. Hati-hati ya. Ini ada syarat nih. Hati-hati. Itu harus di cek nanti. Baik. Setelah itu kita bisa dapat apa di sini? Faktor ya. Faktornya adalah siapa? X tambah 1, X tambah 3. M tambah 1, M tambah 3. M tambah 1, M tambah 3. Maka kita dapati M-nya sama dengan. Ini pembuat nolnya dulu ya. Minus 1 atau M-nya sama dengan minus 3. Gitu ya. Oke. Nah sekarang kita ubah M-nya. M-nya itu ke dalam bentuk awalnya. Adalah siapa? A logaritma X sama dengan berapa? A logaritma X sama dengan minus 1. Oke. Nah ini sudah masuk ke persamaan logaritma ya. Saya ulang sedikit mengingat kembali. Kalau ada suatu fungsi A logaritma FX lebih kecil dari A logaritma GX. Oke. Ada yang ada bentuk seperti ini. Ini sama dengan ya. Bukan lebih kecil. Sama dengan. A logaritma FX sama dengan A logaritma GX. Ada bentuk seperti itu ya. Kalau dia ini dalam bentuk pertidaksamaan. Dalam bentuk pertidaksamaan. Hanya itu kalau dia lebih besar dari. Ini kan sama dengan. Kan dia langsung dapat FX sama dengan siapa? Sama dengan GX. Seperti itu kan. Kalau dia bentuknya adalah persamaan. Tapi kita ini bicara di pertidaksamaan. Karena ini kan tanda lebih kecil. Berarti si M ini kalau dibuat kan dia berada. Si logaritma ini. Ini tadi A logaritma berapa tadi? A logaritma X sama dengan minus 3 gitu ya. Minus 3. Kalau kita bentuk dari yang pertidaksamaan ini. Maka kan dia dapatnya adalah A logaritma X berada di antara gitu ya. Berada di antara berapa? Min 3 sama minus 1. Seperti itu kan? Benar, Mem. Benar. Nah sekarang kita lihat bentuk yang di sini. A logaritma FX. Nah ini perhatikan. Misalnya tanda lebih kecil ya. A logaritma GX. Ini konsep dasarnya. GX. Ini konsep dasarnya. Nah kalau A-nya ini. A ini kan tidak boleh negatif kan? Sarat dari logaritma. Bilangan pokok basis logaritma. A tidak boleh lebih kecil dari 0. Ya kan? Karena kita tidak bicara bilangan negatif. Bilangan pokoknya untuk di logaritma. Oke? Nah. A ini kalau dia tidak negatif. Berarti ada dua kemungkinan. A itu besar dari 1. Ya. A itu besar dari 1. Nah kalau di A-nya besar dari 1. Maka pertidaksamaan ini akan mengikut. FX lebih kecil dari GX. Kalau tanda pertidaksamanya lebih besar. Maka ini juga akan mengikut. Lebih besar. Bisa paham ya? Nanti ya. Nah. Kalau A-nya yang kemungkinan kedua. Kalau misalnya A log... Saya buat di sini nanti ini. Ya. A-nya logaritma. A-nya logaritma FX. Lebih kecil dari A logaritma GX. GX. Dengan A-nya bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu ya. Itu berada di antara 0 sampai 1. Jadi lihat syarat nanti. Nanti di soal kamu harus lihat syaratnya. Oke? Maka yang berlaku adalah. Ini berubah. FX. Hasilnya FX lebih besar dari si GX. Masih ingat? Eksponen logaritma kelas 10 ini. Jadi kalau ini nanti tanda lebih besar. Maka ini tandanya berbalik. Jadi lebih kecil. Inilah yang kita lakukan untuk soal yang di nomor 3. Ini kan masih dalam A logaritma X. Yaudah. Kita ganti dulu ini ke dalam X. Persamaannya. Oke. Gampang kan? Nubah ke persamaan. Yuk. Masih ingat? A logaritma X sama dengan min 1. Rubah ke eksponen. Jadi apa nak? Halo? A pangkat min 1 sama dengan X. Ini basis eksponen. Ini pangkat. Ini hasil. Gitu kan? Maka X sama dengan berapa? X sama dengan A. A pangkat min 1. Min 1. Nah, untuk yang kedua. A logaritma X. Lakukan yang sama. X sama dengan min 3. Min 3. X ini sama dengan berapa? Identik kan? A sama dengan minus 3. Oke. Bisa. Maka ini udah tinggal kita rubah aja langsung. Dia menjadi apa? A logaritma X kita rubah ke dalam X. Maka nilainya itu akan bernilai dari berapa? A pangkat minus 3. Gitu ya. A pangkat berapa? A pangkat minus 1. A pangkat minus 1. Dengan A-nya tadi besar dari 1 syaratnya. Berarti jawabannya apa? Amin. Oke, jawabannya. Bisa. Bisa, nak. Sampai di sini. Ini habis ini belajar apa kita? Wih, saya udah hampir jam 10. Gini ya, ma'am. Gini ya. Hampir jam 10. Dua soal lagi nih kayaknya ada. Gimana? Pak Jaman mana nih? Kita lanjut aja ya. Kan Pak Jaman gak ada. Halo, kita lanjut aja. Bisa paham yang tadi, nak? Bisa. Nanti saya share aja ya hasil-hasil syarat-syarat ini ya. Ke psikologi ya. PowerPoint-nya ya. Iya, ma'am. Iya. Atau mau di screenshot. Nanti banyak kali screenshotnya. Saya share aja nanti di psikologi. Biar dapat. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Paham untuk yang ini? Paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berhubung tidak ada Pak Jaman. Kita lanjut. Nah, ini juga ada soal bentuk eksponen. Kalau tadi kan logaritma ini eksponen. Tapi hasilnya dalam logaritma nih di pilihan jawabannya. Apa yang kita lakukan? Yuk, kita lihat ya. Nah, bentuknya sama. Kalau kamu ketemu sama eksponen ini kan menyulitkan. Kita rubah aja awalnya. Kalau ada seperti ini, rubah aja. Oh, apangkan eksponen itu sama siapa? Sama dengan M. Ya. Rubah langsung. Nah, yang ini. Hasil yang di sini. Ini berubah nanti pertidaksamaannya menjadi apa? M tambah 2. Per berapa? Per M lebih kecil dari? Dari M. Dari. Gitu ya. Oke. Jadi, setelah ini apa yang dilakukan? Kita kalikan M semua boleh ya? Berarti M tambah. Kiri kanan kalikan M. M tambah 2 lebih kecil dari siapa? M kuadrat. Iya. Benar ya? Jadikan satu ruas. M kuadrat dikurang M dikurang 2 lebih besar dari 0. Begitu ya. Bisa ya? Nah, ini sama seperti tadi faktorkan. Nah, persamaan kuadrat selalu ada ya. Dari tadi ya. Jadi, konsepnya jangan lupa. Berapa ini? Kalau dipaktorkan. Yuk. M kurang 2. M tambah 1. M kurang 2. M tambah 1. Berarti M sama dengan berapa? 2. Atau M sama dengan minus 1. Gitu ya. Kita balikkan lagi. M itu tadi adalah A pangkat X sama dengan 2. Atau A pangkat X sama dengan minus 1. Yang ini tidak memenuhi. Kenapa? Kenapa ini tidak memenuhi? Karena ada syarat di sini. A itu berada di antara 0 sampai 1. Artinya nilai A itu positif atau negatif? Suaranya mana nih? Positif, Mem. Positif. Kalau bilangan basis positif dipangkatkan berapapun, hasilnya mungkin tidak negatif? Tidak, Mem. Tidak. Yaudah, kita tinggal pakai yang ini nih. Tadi kan M-nya kan? M-nya berada. Berarti ini kan ada kemungkinannya adalah A pangkat. X, ini tadi yang ini ya, tanda lebih besar kan? Ini lebih besar dari berapa? Dari 2. Atau boleh untuk kamu rubah supaya dia dalam logaritma, karena kunci dalam logaritma. A pangkat X sama dengan 2, maka kalau dirubahkan logaritma jadi apa? A logaritma. A log 2 sama dengan X, Mem. Yaudah, udah tinggal itu aja dirubah. Berarti X tadi A log 2 sama dengan X. Dirubah ini atau kalau mau ngurubahnya. Ini kamu bisa buat gini. A logaritma A pangkat X lebih besar dari A logaritma A pangkat 2 gitu ya? Iya kan? Iya, Mem. Sama kan? Maka ini kan tadi kita balikan lagi. Hati-hati. Kalau A logaritma ini sama basis. Ini tadi ada syarat A-nya itu berada di antara 0 sama 1. Maka F X. Ini F X. Ini siapa? G X. Iya kan? Maka kita akan... Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Mem. Kayaknya nggak ada respon gitu. Kayaknya saya berasa sendiri. Oke, baik. Ini kita dapati kalau ini tadi A-nya berada di antara. Maka A pangkat X bagaimana yuk? A pangkat X-nya bagaimana? A pangkat X-nya tadi bagaimana? Sama dengan... Lebih besar ya? Lebih kecil ya? Halo? Lebih besar A pangkat 2, Mem. Lebih besar A pangkat 2. Berarti ini kan dia ada sama ya di sini. Ini kan udah jadi X kan? Lebih besar dari siapa? A logaritma siapa? 2 ya? Iya, Mem. Iya. Oke, berarti jawabannya apa? C, Mem. Oke, bisa ya.